dan oke itu tadi about your spiritual life di kampus kan sekarang gue pengen nanya sih kenapa lu ngambil public policy? pengen jadi pemerintah? pengen ganti ini Bustri Mulyani? apa yang apa yang bikin lu pengen ngambil public policy sih? padahal sebenernya banyak jurusan-jurusan lain yang gue rasa lu juga pasti bakal ace disitu gitu iya jadi mungkin karena waktu masih kecil aku inget aku gak suka sebenernya sama negara Indonesia kayak terlalu banyak korupsi terus aku pernah bilang sama maminya aku, mam kita mendingan keluar aja dari negara ini ngapain kita jadi orang Indonesia? iya masih mungkin kayak masih umur 10-11 tahun gitu kan terus maminya aku itu bisa bilang dia maniak politik ya aku gak tau kenapa dia ngikutin tuh semua berita-berita partai semua dia ikutin terus dia bilang kayak gini eh kamu jaga ya mold kamu ya kamu jangan pernah ngomong kayak gitu meskipun kita Chinese Indonesian karena aku keturunan Chinese juga kan kita orang Indonesia makanya aku tuh gak punya nama Chinese dan keluarga aku panggil adik kakak itu kakak gak boleh cici atau koko di dalam keluarga karena bener-bener orang tua tuh bilang kita tuh Indonesia gitu kan terus maminya bilang justru Tuhan punya rencana buat kamu jadi orang Indonesia so never think kamu bisa keluar di negara ini justru kamu di negara ini tuh buat-buat sesuatu yang big ya udah kan abis itu aku kepikirkan apa yang aku bisa lakuin ya dan aku merasa bahwa kebijakan publik tuh ada suatu ranah yang menyentuh hidup banyak orang langsung gitu kan if you want to make a change memang lu bisa in the private sector bisa cuman kalo kita ngomong kebijakan tuh udah langsung systemic gitu kan and you have the power to like work together and make the system gitu kan for all the different parties sehingga itu yang ngebuat gua waktu ASA tuh ambil ekonomi dan minernya tuh community development oke salah satu hal yang bener-bener gua liat adalah pembangunan desa karena gua pikir kenapa hanya Jakarta dan Jawa gitu kan yang terbangun sedangkan daerah-daerah lain tuh enggak waktu itu kita punya beberapa helper gitu lah mbak-mbak di rumah mereka tuh dari NTT cita dari Kupang setiap kali kalo ngobrol sama mereka makanya infrastrukturnya jelek airnya kurang listrik juga mati nyala-mati nyala terus aku mikir hmm I think something needs to be done gitu kan so dari dulu emang udah ada passion kesana sehingga waktu pas aku lulus puji Tuhan aku dapet kerjaan di World Bank dan di World Bank itu menariknya projek pertama aku tentang undang-undang desa wow iya tuh aku cuman kayak langsung oke silahkan iya kan kayak undang-undang desa dan undang-undang desa itu adalah programnya Jokowi untuk membangun desa dengan infrastruktur jadi ada yang namanya dana desa, dana desa itu sebenarnya digunakan untuk membangun desa-desa melalui infrastruktur gitu kan jadi timnya gue itu untuk melihat policy implementation kebijakan gelapangan tuh seperti apa dan apa yang bisa di improve gitu lah jadi kurang lebih kayak gitu sehingga pas udah 3 tahun itu waktu manajer kick out dia langsung udahlah lu S2 aja yaudah apalagi mau ekonomi ekonomi menurut gue bisa juga sih cuman itu lebih ke akademisnya kan suka mau lebih hands-onnya ya paling kan kebijakan publik yaudah akhirnya gue ambil kebijakan publik sebagai master gue pengen nanya sih pas lu di World Bank kan lu ada berkesempatan untuk ke desa-desa juga tuh ngeliat seperti apa, how did it feel ngeliat desa langsung dengan infrastrukturnya yang tidak oke apakah waktu itu lu jadi kayak Tuhan aku pengen ngelakuin sesuatu gitu ada gak pernah ngerasa kayak Tuhan aku gak tahan sih ngeliat yang kayak gini gitu iya sih tapi di satu sisi aku juga melihat kebobrokan di desa maksudnya bukan kebobrokan infrastruktur kurang kebobrokan orang-orangnya gitu dimana kepala desa itu sebenernya untuk menjadi kepala desa butuh uang satu miliar hah? yah? yah dan banyak kan aku bisa dan bayar ke siapa? apa? jadi dia itu bayar ke masyarakat gitu jadi dikasih uang, dikasih abrok gitu supaya dan itu belum terjadi jadi aku pikir, hah tadinya aku mau ngebantu kan tapi ternyata the sinful being of humans itu tuh dimana-mana bahkan kalo di daerah tuh lebih parah lagi gitu kan di satu sisi aku merasa aduh aku masih passionate gaya tentang ini dan kenyataannya aku masih passionate makanya waktu kan aku ketemu kamu tuh di power character kan karena aku juga punya satu apa ya keinginan bahwa karakter-karakternya mesti dibangun tapi kalo orang-orang yang udah lebih tua kan agak susah kan the question is gimana buat anak-anak muda ini belajar karakter misalnya kejujuran tuh paling penting gitu kan dari kecil tapi ternyata masanya tuh sistemik banget lah kalo mau dibilang kayak misalnya money politics itu kan sebenernya juga emang ada orang bagus mau naik tapi gak ada uang akhirnya kalah juga dan segala macem dan segala macem jadi memang hal-hal ini sih yang perlu remukan ya sama banyak stakeholder dan gak bisa sendiri gitu I just realize more and more and more and more bahwa memang butuh koordinasi dari berbagai level dari kementerian yang di atas dari public sector eh sorry dari private sector tapi juga dari kayak pemda-pemda pemerintah daerah yang di lapangan gitu susah banget ya jujur setelah lu ngomong kayak gini gue jadi kayak kita tiap anak-anak muda di gereja kita selalu bilang gitu ayo kita berdoa buat perubahan di Indonesia tapi turns out itu gak sesimpel itu it's really not smooth sailing do you believe in the do you believe lu believe gak di statement ini kayak you can make a change from your bedroom kalo gua sih kurang percaya setelah mendengar cerita lu barusan tapi menarik sih kayak kamu ngomong gitu karena waktu itu aku juga sempet denger graduation speech dari namanya Esther Duflo dia tuh bikin satu buku namanya Poor Economics dan dia itu juga pemenang Nobel Nobel itu adalah satu apa ya kayak penghargaan yang paling prestigious gitu di bidang kayak economics terutama nah dia itu tuh bilang mungkin setelah kita belajar semuanya tentang dunia ini kita ngerasa mungkin putus asa karena gua bisa bikin apa gitu kan tapi dia bilang choose your battle make a change in the room you're in wow terus aku cuman kayak iya ya gitu kan terus dia bilang graduates the journey won't be easy but we can do something with what we have gitu kan dan itu selaras juga sama motonya dari Harvard Kennedy School ya ask what you can do ask not what the country can do for you but ask what you can do for the country dan menurut aku ini pas banget sama apa yang aku dapetin juga sebelum aku masuk Harvard aku inget waktu aku tahun terakhir di kuliah gitu sebelum aku masuk World Bank aku ikut satu seminar dan di seminar itu tuh aku ketemu satu dosen yang ternyata adalah dosen Harvard dan dia juga yang sebenernya waktu masukin aku ke World Bank di sesi seminar dia itu aku inget banget dia cerita soal lima roti dua ikan wow yang paling berkesan adalah dia bilang gini kadang-kadang kita mau bikin change yang besar-besar segala macem tapi sebenernya yang kita cukup lakukan adalah kita lihat apa yang di tangan kita that's really true iya gak sih? iya si anak kecil tuh dia cuman lihat aku cuman punya lima roti dua ikan terus ini lima ribu orang apa yang aku bisa kerjakan give it to Jesus exactly itu yang dia bilang lihat apa yang di tangan kamu kamu kasih ke Kristus dan biarlah dia yang multiply jadi sebenernya itu selaras ya dari lima roti dua ikan as what you can do sama graduation speech dari Esther Dufel yang waktu itu dari MIT gitu kan jadi kalo sekarang kamu tanya can you actually make a change from your bedroom? yes you can tapi kamu musti melibatkan Kristus karena kamu gak bisa ngelakuinnya sendiri gitu you have to see apa yang Tuhan ada kasih nih ke kamu kadang-kadang kita suka ngeliat oh orang lain lebih jago lebih kaya opportunity lebih besar tapi kita lupa sebenernya apa sih yang di dalam tangan kita kita misalnya ke Tuhan Tuhan ini yang aku punya loh do whatever you want to do with that aku siap dan aku mau taat dan kamu akan lihat bahwa luar biasa sekali Tuhan aku bekerja dalam hidup kamu that's very interesting it's definitely not about where you come from gitu bukan soal dulu kita punya apakah kita punya uang banyak atau apakah kita punya connection banyak tapi selama kita punya Yesus kita punya Kristus yaudah jalan bareng aja gitu pasti dibukain gitu kan jalannya hmm oke tadi kan lu bilang choose kan about choosing nah sekarang after you graduate what kind of change are you choosing to make? yeah that's actually a very good question kan karena awalnya aku pikir I want to do something about sustainability jadi waktu aku lulus tesisnya aku itu tentang sampah di Jakarta I thought I'm gonna do something about that tapi ternyata Tuhan buka jalannya ke consulting aku dulu anti banget yang namanya consulting karena aduh itu cuman memperkaya perusahaan-perusahaan yang udah kaya dan yang bisa bayar konsultan gitu kan tapi kayaknya Tuhan lagi pengen ajarin aku untuk lihat perspektif orang-orang yang berbisnis karena semakin kesini aku melihat bahwa change cannot happen at a systemic level if you don't engage orang-orang yang punya duit gitu kan ya exactly betul jadi dari stage sekarang aku rasa itu sih the next step adalah aku mau lihat bisnis itu tuh kaya apa sih dan kalo ntar aku masuk pemerintahan aku mau engage orang-orang bisnis harus ada guide-nya loh gitu kan harus ada business case-nya kan dan itu yang aku lagi pelajarin sekarang whether it's about sustainability sampah or it's about village development or it's about monetary policy I don't know tapi sekarang sih aku merasa aku explore dulu ini kedepannya Tuhan akan memimpin kalo boleh pilih sih kalo bisa ya soal sampah atau ya soal pembangunan daerah jadi sekarang mungkin lebih ke di tempat kerja yang sekarang what kind of change are you hoping to make gitu loh change I'm hoping to make karena gua rasa everywhere we are going kan tadi lu ngomongnya udah change yang kedepan kan in the future gitu kan tentang sampah dan segala macam tapi untuk di tempat kerja yang sekarang Tuhan menurut lu Tuhan lagi pengen guide lu untuk ngapain sih kalo buat diri gue sendiri sih sebenernya overcoming my fear of failure ya karena dari dulu tuh emang gua orangnya perfectionist gua gak boleh gagal semacam tapi sejak dari Harvard udah gagal 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 gitu kan terus sekarang consulting itu menurut gue bukan hal yang comes overnight dan even though dari Harvard itu gak guarantee kalo kita tuh langsung jago gitu consulting lo udah ini gak sih di kantor kayak CA lulusan Harvard gitu iya banget tapi abis itu setelah kerja sama gue berapa kali kok kayak gitu sih dia hahaha tetep gagal ya bisa gagal oh gagalnya banyak banget kan tapi disitu ya it's a very humbling experience that we're always learning jadi kalo dari gue change yang gue liat paling nyata adalah resilience gue gitu gue gagal 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 tapi aku akan selalu bangkit lagi dan coba lagi dan percaya bahwa the next time I will perform better dan even performnya lebih kayak buruk atau segala macem aku tetep liat kayak kayak saham gitu kan turun 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 naik turun tapi trajek kurangnya naik tapi mungkin di bigger scale gitu kan aku percaya sih bahwa kesaksian hidupnya aku mereka kan juga tanya kan kayak kamu dari Harvard gimana caranya segala macem itu bisa ngebawa mereka juga gitu bahwa eh orang-orang itu gak harus sepinter gitu loh hahaha buktinya saya iya buktinya saya kamu sendiri pernah kerja sama saya gitu kan it's a point to that dan mempotivasi mereka juga gitu bahwa kalo mereka mau S2 mereka bisa melakukan itu tapi juga aku ngerasa buat leaders gitu kayak bisa my partner gitu kan dia ngeliat banget bahwa ada penyertaan Tuhan lah dalam hidupnya aku sampe mereka bilang wah emang ibu Jane ini beda bedanya apa gak tau emang ibu Jane ini beda sering banget nih mana-mana in different teams itu yang mereka bilang ke aku kan dan aku percaya once you have God's favor gitu orang lain tuh juga melihat itu tapi itu pernah jadi beban gak sih buat lu kayak kalo dibilang wah ibu Jane lulusan Harvard ibu Jane memang beda itu pernah jadi kayak burden gak sih kayak oke gue harus gak boleh gagal gue harus perform gue harus gak boleh let them down gitu pernah jadi beban gak? pernah banget waktu awal-awalnya kayak wah gimana nih tapi abis itu udah gagal-gagal gagal-gagal yaudah deh yaudah kini ya itu aku bilang bisa menjadi kesaksian gitu bahwa eh kalo orang-orang kayak gue aja bisa masuk Harvard you can as well iya lu harus coba aja gitu untuk daftar jadi jangan takut masuk Harvard karena susah gitu ke orang gue aja bisa nah dari semua perjalanan lu ini ya dari World Bank Harvard dengan proses apa pendaftaran yang begitu miraculous ketemu dosen dan mengubahkan cara dia berpikir juga graduates sekarang kerja di private sector if there's one lesson yang lo bisa pegang always gitu what would it be? kayak one ya one lesson sih one lesson ya duh harusnya pengen banyak cuma oke one lesson kita mesti open sama tuntunan Tuhan sih karena kita bisa bikin plan tapi in the end of the day tuh rencana Tuhan yang akan terjadi dan kalo emang rencana Tuhan yang terjadi jadi kita harus gak apa-apa gitu untuk rencana kita tuh di quote and quote obrak abrikan oleh Tuhan and then in the end of the day it's not my will but God's will makanya refleksi aku tahun 2020 saat aku graduate dari Harvard aku bilang it's not about me but it's about him jadi if there's one lesson yang aku bisa bawa gitu adalah surrender sama Tuhan kamu punya apa sih? kamu surrender aja ini Tuhan yang aku punya karena hidup ini bukan tentang kamu tapi tentang Tuhan itu juga di consulting aku sekarang aku kayaknya aduh gagal-gagal terus tapi sekarang memang aku banyak dipercayakan gitu jadi manager di project ABC tapi aku juga gak bisa bangga dan sombong gitu karena hidup ini bukan tentang aku tapi tentang Tuhan once we have that kita internalize itu gitu bahwa hidup ini bukan tentang kita tapi tentang Tuhan maka semua apa yang kita lakukan akan berorientasi sama Tuhan dan it kind of like relieve the burden juga nih kalau gua gagal itu bukan tentang gua tapi tentang Tuhan kalau gua berhasil itu juga bukan tentang gua tapi tentang Tuhan sehingga hidup ini tuh yaudah orang mau ngomong apalah tentang Jane oh dia hard blood segala macem gitu kan ada ekspektasi-ekspektasi yang masuk tapi kita gak pikir itu semua karena hidup ini bukan tentang gua tapi tentang Tuhan ngomongin tentang surrender sama rencana Tuhan ya looking at your life you're leading now gitu apakah itu the kind of life yang you imagine you would have maybe five or ten years ago emm mungkin gak juga ya karena gua mikir dulunya gua gak akan ke private sector karena gua ngerasa itu kapitalis banget jadi gua mikir langsung bantuin kementerian gitu kan tapi ya emang gak gitu Tuhan pengen gua belajar di consulting gak tau berapa lama tapi i see my life in two year intervals lah master kan dua tahun terus consultingnya juga dua tahun gak tau apakah dua tahun ini akan menjadi empat tahun enam tahun gitu kan cuman ya kalo ditanya do i see myself doing this? probably not tapi aku juga yakin gitu bahwa emm aku berjalan dalam tuntunan Tuhan sekarang kalo emang Tuhan gak suka di consulting gampang kok dikeluarin i'm so dispensable gitu gampang sih dibuka lagi jalannya betul betul that's really nice thank you so much for sharing that selain kerja how do you have fun? basically karena mungkin orang-orang ngeliat Jin tuh kayak belajar, belajar, belajar belajar, belajar, belajar gitu aku suka jogging sih why? what makes you like jogging? i think i think itu ngebuat gue lebih resilient dan melatih endurance tapi di satu sisi aku juga percaya that having a healthy lifestyle itu sebagai satu ibadah juga hmm aku ingat waktu itu aku sempet deket sama salah satu preacher gitu dan sekarang preacher nya tuh udah meninggal gitu aku gak sebut siapa tapi aku itu ikut tour dia terus hmm waktu aku lagi breakfast aku lagi ambil bagel gitu aku liat wah dia udah siap padahal tuh jam 7.30 pagi gitu kan setelah itu dia bilang gimana Jin tidurnya enak atau enggak aku kayak hah kok si preacher nya ini udah ready terus dia bilang aku mah udah bangun dia bilang dari jam 5 gitu untuk olahraga dulu padahal dia tuh udah umur kayak 70an gitu kan terus aku bilang hah kamu olahraga setiap hari terus dia bilang iya karena aku percaya bahwa hmm olahraga itu ngebuat aku sehat dan kalo aku gak sehat gimana caranya aku bisa memberitakan Injil dengan berepi-api hmm jadi aku mau olahraga karena buat aku tuh ibadah buat Tuhan terus aku cuman kayak what gak sehatan aku kayak belum lari aku kayak gak rutin gitu kan itu sebagai satu ingetan apa ya bukan ingetan si peringatan juga buat aku bahwa lagi dari muda gitu aku butuh untuk ngejaga kesehatan aku ya bukan cuman olahraga tapi juga kayak makan sehat gitu kan supaya aku bisa lebih maksimal dipakai buat pekerjaan Tuhan dimanapun aku berada gitu sih so like salah satunya juga jogging ya karena menurut aku itu ngelati endurance tapi juga buat kedua karena itu jadi satu bentuk ibadah aku lah ke Tuhan gitu wow kalo misalnya lagi stress lu juga lari iya wow jadi kalo have fun lari stress juga lari betul so you still be running all the time sehat banget sih gue kayaknya abis ini harus mulai deh seru lagi man seru seru ikut-ikut event gitu kan and then you're like pacing yourself against yourself gitu kan misalnya sebelumnya kamu 5k 40 menit abis itu kamu coba lagi oh udah 35 kamu coba lagi 30 oh berarti aku bisa dong gitu kan you keep on like having these goals for yourself and then you have like a community gitu kan sehingga itu yang buat kamu lebih sehat buat kamu lebih happy juga sebenernya ya that's true thank you so much before we close terus gue pengen tanya ke Jane untuk listener kita untuk penonton kita ada gak pesan-pesan buat anak muda supaya kita bisa bikin dampak gitu karena kan gak semua orang bisa ke Harvard gak semua orang bisa ke UI gak semua orang have the same start gitu tapi we can make a change somehow gitu what would you say? aku bisa bilang ask what you can do tadi sih ask what you can do see what's in your hand give it to God surrender to Him and say do to me whatever feels good to you God and then your life will be a-okay a-okay thank you so much Jane for coming um pleasure kayaknya that was a really good conversation sih I haven't had that in a long time thank you thank you juga temen-temen yang udah nonton udah mendengarkan um we're gonna see you next time the another episode of ngosik alias ngobrol asik this has been Amanda and Jane see you next time bye